Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Maulana Abdurrahim Bawazir NIME 2018 2248 Nah baik Disini saya ingin menjelaskan tentang Industri non-migas Apa sih Industri non-migas disini Industri non-migas disini adalah Barang-barang Yang bukan berupa minyak bumi dan gas Ingat, non-migas Non-migas disini adalah barang-barang Yang bukan berupa minyak bumi dan gas Contohnya Barang yang bukan minyak bumi dan gas disini Seperti hasil perkebunan Hasil pertanian, hasil peternakan Berikanan Dan hasil pertambangan Yang bukan berupa minyak bumi dan gas Yang selanjutnya disini adalah Produk ekspor dan produk impor Indonesia Nah produk ekspor Indonesia disini Meliputi hasil yang tadi Hasil industri non-migas Yaitu Hasil produk pertanian Hasil hutan Hasil perikanan Hasil pertambangan Dan hasil industri Nah yang selanjutnya itu Produk impor Indonesia Indonesia disini Mengimpor barang-barang konsumsi Seperti bahan baku Dan bahan penolong Serta bahan modal Dan selanjutnya disini Manfaat Melakukan ekspor dan impor Di antaranya Yang pertama yaitu Memperoleh barang Yang tidak dapat diproduksi Di negeri sendiri Nah yang kedua yaitu Memperoleh keuntungan dari Spesialisasi Yang ketiga Memperluas pasar Dan menambah keuntungan Dan yang terakhir yaitu Transfer teknologi Yang disebut transfer teknologi modern disini Yaitu Perdagangan luar negeri Memungkinkan suatu negara Untuk mempelajari teknik produksi Yang lebih efisien Dan cara-cara manajemen Yang lebih modern Kurang lebihnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada kesalahan Dan tentu kata Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih